sekarang kita ke soal nomor 40 nah soal nomor 40 ini ialah harga pembelian 2 karung beras yang masing-masing beratnya 50 kg adalah 637.000 rupiah jika tarah 2% dan beras tersebut dijual dengan harga 7.000 rupiah per kilogram maka keuntungan yang diperoleh adalah oke berarti disini kita disuruh untuk mencari keuntungan yang diperoleh gitu ya nah dimana keuntungannya ini itu disimbolkan dengan huruf U jadi yang ditanyakan nanti adalah U nya gitu ya atau untungnya itu berapa oke karena kita udah tau nih apa yang ditanyakan di soal sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya di bawah gitu nah untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba tulis dulu gitu ya apa yang diketahui dan ditanyakan di soal supaya nanti kita bisa dapat gambarannya gitu untuk menyelesaikan soal ini gitu ya nah disini kita lihat di petunjuk awal atau di soal yang awal ini yaitu harga pembelian 2 karung beras yang masing-masing beratnya 50 kg adalah 637.000 rupiah nah disini kan ada 2 karung gitu ya kan disini harga pembelian 2 karung beras nah berarti disini ada 2 karung nah berarti kita perlu gambar karung berasnya gitu ya nah dimana di dalam karung berasnya itu isinya beras nah disini kita coba gambar berarti 2 karung berarti kita gambarkan sederhananya seperti ini dimana masing-masing beratnya itu adalah 50 kg itu ya 50 kg ini 50 ini 50 nah dimana dari sini kita coba totalkan berat kedua karung ini nah kalau kita totalkan berarti total berat 2 karung beras sama dengan total berat yang disini tambah yang ini jadi 50 kg tambah 50 kg sama dengan 100 kg nah dari total berat 100 kg ini didapatkan bahwasannya harga pembelian 2 karung beras yang masing-masing beratnya 50 kg adalah 637.000 rupiah nah berarti dari 100 kg beras didapatkan harga belinya itu adalah 637.000 rupiah gitu terus kita ke petunjuk selanjutnya yaitu jika tara 2% nah disini kita bisa tulis taranya itu adalah 2% dari bruto gitu ya jadi kalau ada tulisan misalkan jika taranya 2% terus netonya misalkan sekian persen berarti persennya itu ini itu dari brutonya gitu ya dari berat kotornya gitu ya karena kan bruto itu artinya berat kotor gitu ya atau berat keseluruhan sedangkan neto adalah berat bersih dan tara itu berat pembungkusnya gitu ya atau berat wadahnya gitu ya gitu jadi taranya itu maksudnya itu 2% itu 2% dari bruto berarti kalau ada kata dari berarti kita kalikan dengan brutonya gitu ya jadi tara sama dengan 2% kali bruto nah dan beras tersebut dijual dengan harga 7.000 rupiah per kilogram oke disini aku coba hapus dulu gitu ya biar lebih rapi oke aku baca ulang dan beras tersebut dijual dengan harga 7.000 rupiah per kilogram berarti kalau dijual berarti harga jualnya gitu ya nah disini kita coba persingkat dengan kata HJ atau singkatan HJ gitu ya HJ ini itu harga jual terus tadi ini tadi harga belinya tadi pembeliannya itu kan 637.000 berarti kita coba singkat harga pembeliannya itu adalah HB atau harga beli gitu ya nah terus tadi yang harga jualnya tadi 7.000 rupiah per kilogram nah inilah dia gitu ya nah terus udah sampai yang diketahui sekarang kita lanjut ke yang ditanya yaitu keuntungan yang diperoleh nah berarti yang ditanyakan adalah U nya gitu ya oke disini kalau kita tulis kembali yang ditanya itu tadi berarti tadi 100 kg beras harga belinya 637.000 rupiah terus taranya tadi 2% dari bruto atau 2% kali bruto gitu ya terus harga jualnya tadi juga 7.000 rupiah per kilogram nah dari sini kan yang ditanyakan tadi adalah untungnya gitu ya berapa nah karena kita mau cari untungnya berarti kita bisa perhatikan lagi disini kan tadi mula-mula ini tuh kan berasnya itu dimasukin di dalam karung gitu kan waktu dibeli gitu ya berasnya dimasukin di dalam karung terus nanti kalau dia berasnya ini mau dijual berarti kan karungnya gak ikut dijual juga kan iya dong gitu ya jadi kalau kalian lihat nih penjual beras kalau dijualnya itu dalam bentuk kilogram gitu ya per kilogram gitu seperti ini dijual 7.000 per kilogram berarti kan gak mungkin tuh bungkusnya itu adalah karungnya gitu ya jadi pasti kan bungkusnya itu kan pasti kemungkinannya itu berarti plastik gitu ya kan seperti itu nah jadinya kita harus cari tahu dulu berat bersihnya ini tuh berapa supaya bisa ditentukan gitu harga harga jualnya gitu nah gitu ya jadi kalau untuk menjual lagi gitu ya dari berat keseluruhannya yaitu karungnya itu gak mungkin lagi ikut beras eh gak sorry gak mungkin lagi karungnya itu mau dijual lagi gitu jadi yang dijualnya itu hanya berasnya aja gitu nah dari berasnya itulah mau ditentukan beratnya itu berapa nah itulah neto itu gitu ya jadi kalau kita lihat disini berarti kan neto itu kan berat bersih atau berat isinya nah berarti isinya disini kan beras gitu ya nah berarti netonya itu adalah beratnya si beras gitu terus kalau untuk tarahnya berarti berat si wadahnya nah wadahnya disini kan karung gitu ya nah berarti berat karungnya itu adalah netaranya gitu sedangkan brutonya adalah berat keseluruhan atau berat kotor jadi berat kotornya itu ada di berat bersih dicampur dengan karungnya itu tadi berat karungnya jadi istilahnya berat brutonya itu adalah berat keseluruhan gitu ya jadi berat totalnya disini atau berat keseluruhannya adalah berat tarah yaitu berat karung tambah berat neto yaitu beras nah dari sinilah kita akan mencari berat berasnya itu berapa gitu ya oke disini tadi kita totalkan kan tadi beratnya itu seratus gitu ya seratus kilogram waktu pembelian berarti berarti di dalam seratus kilogram pembelian beras ini itu ada berat tarahnya gitu ya yaitu berat karungnya nah disinilah tujuannya untuk mencari berat berasnya gitu oke disini tadi berat totalnya adalah bruto dimana tadi berat totalnya berarti berat karung tanpa berat beras dimana kalau ditotalkan jadi seratus kilogram maka brutonya berarti seratus kilogram nah terus tadi tarahnya tarah itu kan dua persen dari bruto berarti dua persen dari bruto itu sama aja dengan dua persen kali bruto jadi tarahnya dua persen kali bruto nah dimana brutonya tadi seratus kilogram berarti kita tinggal kalikan dua persen kali seratus kilogram dimana dua persen itu adalah dua persen berarti dua persen kali seratus kilogram nah seratusnya bisa kita coret berarti ini jadi satu gitu ya jadinya dua persen kali satu berarti jadinya dua kilogram nah berarti kita dapatkan tarahnya itu adalah dua kilogram dimana tadi tarahnya itu adalah berat bungkus atau berat karung gitu jadi Karena kita sudah dapatkan tara dan brutonya Berarti netonya atau berat berasnya Kita sudah gampang untuk menghitungnya Karena tujuannya kita mau cari berat berasnya dulu Dimana tadi berat totalnya adalah Berat karung tambah berat beras Nah berat totalnya tadi adalah bruto Brutonya 100 kg Nah inilah dia Terus sama dengan gitu ya Sama dengan berat karung itu 2 kg Yaitu taranya Yang ini tadi Yang ini gitu ya Yaitu sebanyak 2 kg Ditambah berat beras Nah berat beras disini Jadi 100 kg sama dengan 2 kg tambah berat beras Nah dari sini kita mau cari berat berasnya Dimana Supaya dapat berat berasnya Kita pindahkan 2 kg ini ke ruas kiri Jadi min 2 kg Jadi 100 kg kurang 2 kg sama dengan Yang di kanan jadi tinggal berat berasnya aja Gitu ya Jadinya 100 kg dikurang 2 kg Jadinya 98 kg Jadinya 98 kg ini adalah berat berasnya ini Gitu ya Nah jadinya Nah jadinya berat berasnya 98 kg Nah jadinya berat berasnya ini Dimana ini itu adalah netonya Gitu ya Atau berat bersihnya Nah jadi berat bersihnya ini Yaitu berat berasnya ini Inilah yang mau dijual itu Bukan Bukan Kalau berasnya dijual lagi Karungnya juga ikut dijual juga Gitu Nah itu Enggak gitu ya Enggak gitu konsepnya Jadi kalau Mau dijual lagi Berarti hanya berasnya aja yang mau dijual Nah itulah Makanya tujuannya itu untuk Dicari tuh Berat berasnya itu berapa gitu Supaya kita bisa Hitung tuh total Harga jualnya per kg itu Berapa Gitu Untuk keseluruhan gitu ya Oke Kita sudah dapatkan berat berasnya 98 kg Terus tadi kan harga jualnya Kita bisa lihat disini 7.000 per kg Nah disini harga jualnya 7.000 per kg Nah dimana kalau Disini tadi kan Berasnya mau dijual itu kan 98 kg Nah berarti kita tinggal Totalkan harga jualnya Jika 98 kg beras Maka total harga jualnya Berarti tinggal kita kalikan 98 kg x 7.000 per kg Nah berarti kilogramnya bisa kita coret Terus kita tinggal kalikan 98 x 7.000 Jadinya 686.000 rupiah Nah inilah harga jual totalnya gitu ya Nah inilah dia Terus tadi modal si pedagang ini gitu ya Kita misalkan pedagang gitu ya Karena menjual beras Jadi harga belinya tadi kan 637.000 gitu ya Yang ini tadi Karena kan kalau Walaupun si pembeli ini Dia mau Membeli beras gitu kan Terus mau dijual lagi Yang dihitung itu Kalau harga belinya itu tetap Ikut karungnya juga gitu Jadi modalnya Karena kan Dari sini gitu Biar dapat keuntungannya Si Pembedagang ini gitu ya Makanya Ini tuh Harga belinya itu Yang diambil 637.000 gitu ya Sesuai yang Yang diketahui di soal Jadinya kita bisa tulis disini Harga belinya itu adalah 637.000 Terus harga jualnya tadi Setelah kita hitung Berat Berasnya tadi Lalu kita totalkan Yaitu 668.000 Nah Jika kita perhatikan Harga Jualnya ini kan Kalau kita totalkan Lebih besar gitu ya Dari harga belinya Artinya kalau Lebih banyak Yang didapat gitu ya Dari harga jualnya ini Dari sini Berarti Pembelinya Atau pedegang ini Itu bakal untung gitu ya Soalnya kan Kalau misalkan Ini lebih besar gitu Dari ini Pasti Pembelinya untung Tapi kalau Ini berkurang gitu ya Dari sini Dari harga belinya Berarti Pem Dagang di sini Itu bakal Rugi gitu ya Gak dapat untung Cuman dalam kondisi ini Pembelinya Atau pedagang tersebut Untung gitu ya Jadi untung Nah Dimana Kalau kita cari Keuntungannya Berarti tinggal kita Kurangkan aja Harga jual Totalnya tadi Dengan harga belinya tadi Nah Berarti harga jual Kurang harga beli Nah Dimana harga jualnya 668 ribu Sorry 686 ribu Dikurang 637 ribu Nah Inilah dia Dimana Kalau kita kurangkan ini Bakal jadi 49 ribu Nah Berarti Untung sepembeli ini Kalau dijual lagi Berasnya Jadi 49 ribu Rupiah Gitu Oke Sekarang Kalau kita lihat Di opsinya 49 ribu Rupiah Ini Ada di opsi Yang A Gitu ya Oke Berarti jawabannya Opsi A Sampai jumpa